Halo Paises, ini adalah General Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui, rasakan tujuh hari ke depan untuk love Anda, asmara single, asmara perpasangan, rejeki Anda, dan life Anda. Juga ada jawaban-jawaban dari semesta, huruf angka, sodiak, angel, lansur, jika jawaban-jawaban Anda berbentuk itu. Ya, untuk segala pertanyaan Anda. Baiklah, mari kita mulai. Paises, tujuh hari ke depan. Tuh, Oke, Anda mendapatkan pesan di sini untuk menjaga baik-baik apa yang Anda miliki. Nama baik Anda, jabatan Anda, pekerjaan Anda, keuan Anda, hubungan Anda, keluarga Anda, harta benda Anda, dunia Anda, intinya semacam itu, life Anda. Jaga baik-baik. Untuk tujuh hari ke depan. So, kenapakah? Ada tantangan apakah di hadapan Anda mungkin di sini? Tentang apakah di hadapan Anda mungkin ada sesuatu yang akan hadir dalam kehidupan Anda di mana itu cukup kuat. Akan, ini, bagaimana mengatakannya? Bukan bermaksud menakuti Anda. Oke, just ini sebagainya cukuplah sebagai rambu-rambu saja. Sesuatu tampaknya akan hadir pada Anda dengan sangat kuat di mana dia mampu menggoyahkan situasi Anda. Semacam itu. Lantas saja, pesannya jaga baik-baik semua yang saya sampaikan tadi untuk tujuh hari ke depan. Karena, di antara apa-apa yang saya sebutkan tadi akan mendapatkan tantangan yang cukup kuat bisa menggoyahkan itu. Baiklah. Kita berpindah. Gunakan semua kemampuan yang Anda bisa dan semua kekuatan Anda untuk mempertahankannya. Kita berpindah untuk asmara single. So, sepertinya di sini ada orang yang akan menyatakan isi hatinya mungkin kepada Anda karena selama ini dia sudah memendam rasa terhadap Anda. Oh, ya. Semoga banyak dari Anda akan mendapatkan kejelasan dari mereka-mereka yang Anda ketahui selama ini kepo tentang Anda atau stalking Anda. Ya, akan mendapatkan pernyataan isi hati atau semakin nyata pendekatannya terhadap Anda. Yang tadinya mungkin dingin, kemudian bisa bersikap lebih hangat terhadap Anda karena memang berniat menunjukkan rasanya kepada Anda. Baiklah, kita berpindah untuk asmara berpasangan. The star, the nine of pentacles. So, saya rasa di sini pesan untuk Anda adalah samakan misi dan visi untuk hidup berpasangan Anda. Semakin kuatkan akar kalian jika memang ingin bersama. Apakah semacam itu? Maka bisa juga di sini dalam hubungan Anda akan mendapatkan cobaan. So, sepenuhnya ada di tangan Anda. Oke. Dan pesannya adalah, satukan misi dan visi jika mulai goyah, jika mulai ada ketidaksamaan, samakan. Jika mungkin di sini sedang tidak baik-baik saja ingatlah kembali apa yang mendasari kalian berkomitmen supaya, ya. Jika Anda masing-masing memang memiliki akar yang kuat, tujuan yang sama di awal komitmen, maka satukan kembali. Kecuali jika memang Anda dalam hubungan dari awal, just entah siapa bermain, berniat bermain-main saja, maka beda ceritanya. Oke. Buat jika memang Anda masing-masing memiliki tujuan yang sama di awal komitmen kalian, berusaha untuk memperbaikinya. Saya rasa pesan untuk kalian yang hidup berpasangan di sini semacam itu. Apapun status Anda, menikah, belum menikah, apapun status Anda, apapun situasi Anda, baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, ingatlah apa yang mendasari kalian berkomitmen semacam itu, sehingga semua mungkin bisa diselesaikan dengan baik. Baiklah. Kita berpindah untuk rezeki Anda. Nine of Swords, King of One, Nine of Swords, saya rasa di sini. Untuk beberapa dari Anda yang mungkin memiliki keuangan atau rezeki tidak baik-baik saja, entah keuangan, entah karir. Di sini, apakah perlu mencari pertolongan? Saya akan membagi-baginya. Jika mungkin Anda kewalahan terhadap pekerjaan yang ada di pundak Anda, carilah tangan kanan. Carilah orang yang bisa menolong Anda. Apakah semacam itu, sehingga Anda tidak kelelahan menanggung semuanya. Carilah asisten. Apakah semacam itu, jika urusannya dengan pekerjaan yang banyak deadline yang nyaris bersamaan, carilah bantuan. Untuk membantu Anda. Untuk beberapa dari Anda, mungkin di sini sebagai contoh lainnya. Pekerjaan yang stuck, tidak maju-maju. Carilah bantuan orang yang bisa menggandeng tangan Anda. Kolaborasi misalnya, kerjasama misalnya, pertolongan dalam bentuk apapun yang Anda butuhkan. Supaya bergerak kembali, tidak hanya mungkin Anda simpan dalam hati saja menjadi stuck dan Anda akan semakin tenggelam dalam situasi Anda. Sudah sulit untuk keluar dari sana, jika Anda semakin terbenam di sana, situasi stuck Anda. Bahkan Anda bisa tumbang, sakit pikiran, sakit fisik, semakin sulitlah Anda bergerak. Maka carilah bantuan jika memang Anda membutuhkannya. Untuk menggerakkan itu lagi. Dan baiklah, untuk Anda, di sini yang memiliki situasi keuangan, bisnis karir, rejeki, urusan rejeki baik-baik saja, tetaplah berada di atas rel Anda yang sudah baik tersebut. Dan istirahatlah jika memang Anda kelelahan, sehingga Anda tidak tumbang. Jika Anda tumbang, maka pekerjaan Anda bisa kacau balau. Jika Anda lelah, maka istirahatlah. Baiklah, pesan untuk Anda kecuali ke depan. Kita berpindah untuk jawaban dari semesta dari Angel Answer. Sementara Simon Shuffle, kartunya juga angka Sodiak Huruf. Silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Ini kepercayaan, percaya, iman, mengimani, positif afirmasi, pengharapan yang positif dan percayai. Semacam itukah jawaban untuk Anda, entah yang mana dari kata-kata yang saya sampaikan tersebut yang mungkin mengenai di hati Anda. Atau mungkin dengan melihat gambarnya, Anda bisa menangkap jawaban yang memang itu tepat untuk Anda. Karena tentu, kes masing-masing Anda berbeda di sini. Trust, percaya, iman, harapan, yakin, positif. Di sini juga mungkin bisa melihat peka terhadap kode semesta, apakah semacam itu. Melihat ke jawaban dengan tingkat yang lebih tinggi, yang hanya mungkin bisa Anda mengerti kode-kode semesta, tidak mengabaikan kode-kode semesta, di mana itu Anda yang paling mengerti. Apakah semacam itu. Dengarkan kata hati dan intuisi, bisa juga. Baiklah. Kita berpindah untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, angka belakang, ukuran pakaian, apakah semacam itu. Kode pos, kotak surat, handphone, dan ya apapun jika jawaban Anda berbentuk angka. Satu, dua. Dua, enam. Dua, delapan. Empat. Delapan, empat. Dua, lima. Delapan, sembilan. Lima, satu. Satu, empat. Empat, kosong. Satu, delapan. Tiga, lima. Lima, empat. Ya. Carilah bantuan jika memang Anda membutuhkan bantuan atau mungkin jembatan. Yang dimaksud di sini, perantara maksud saya. Baiklah. Kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Panggilan sayang mungkin, perguliahan, tempat asal, tempat tujuan, nama orang, kata benda, singkatan, instansi. Nah, harap sesuaikan sendiri. Oke. K. Pelat kendaraan mungkin. K, E, G, W, R, S, L. Ya, sebagai contoh. Surabaya di sini atau Surabaya di sini? Atau Semarang di sini? Lampung di sini? Atau Lembang di sana? Baiklah. Kita berpindah untuk Sodiak. Jika jawaban Anda berbentuk Sodiak. Di sini juga terdapat Sodiak orang-orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda untuk tujuan di kehidupan. Membawa kabar baik, rejeki, prospek, kehangatan hati. Yang baik-baik. Intinya semacam itu. Oke. Siapa sejakah mereka? Ini adalah Sodiak sebagai jawaban Anda. Pisces, Taurus, Cleo, Cancer, Aquarius. Ini adalah Sodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda tujuh hari ke depan. Capricorn, Leo. Cancer, Cancer, Libra, Capricorn, Gemini, Leo. Yang dobel-dobel tersebut energinya lebih besar dari yang lainnya. Juga Sodiak yang tadi sebagai jawaban Anda. Dan lebih memiliki prospek dari yang lainnya jika memang itu yang Anda maksudkan. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih. Terima kasih.